Jakarta Anies Baswedan memastikan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Ibu Kota dimulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Sosialisasi dilaksanakan selama 2 hari ke depan. Pemberlakuan PSBB dilakukan 14 hari ke depan dan akan diperpanjang jika dibutuhkan. Berikut petikan pernyataan Gubernur Anies Baswedan. TKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh Keputusan Menteri efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Secara prinsip, tadi kami sudah bahas bersama, secara prinsip selama ini DKI Jakarta sudah melaksanakan pembatasan-pembatasan itu. Mulai dari seruan untuk bekerja di rumah, menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan mengalihkannya menjadi kegiatan belajar di rumah. Kemudian menghentikan kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadat, mengerjakan kegiatan peribadatan di rumah. Begitu juga dengan pembatasan transportasi, semuanya sudah kita lakukan selama 3 minggu terakhir ini. Terima kasih telah menonton!